Intro Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang menjelenggarakan rapat kerja bersama di Jen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di gedung DPDRI Jakarta. Rapat ini terkait draft rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Pak Rul Razi, Wakil Ketua Komite 1 DPDRI mengatakan, melalui rapat ini terdapat kesepakatan DPD dan kemendagri terkait usulan daerah otonom baru. Hari ini kita mencapai satu kesepakatan dan juga berdasarkan hasil konsultasi terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh DPDRI terhadap kebutuhan dan kepentingan di daerah terhadap adanya di UB-DUB yang akan disahkan segera oleh pemerintah pusat. Beni Ramdhani, Wakil Ketua Komite 1 DPDRI mengatakan, DPD meminta pemerintah melakukan evaluasi kelayakan calon daerah otonom baru. RDP hari ini juga membuktikan bahwa pembahasan yang berkaitan dengan daerah pemekaran itu tetap berlanjut, bahkan kesimpulan tadi cukup memuaskan karena kita mendesak. Pemerintah dan kementerian dalam negeri bersama-sama DPD tentu untuk segera menuntaskan amanat undang-undang kaitan membentuk dua RPP, RPP penataan daerah dan RPP desain besar penataan daerah. Yang kedua, kita meminta agar tim independen yang tim ini akan bertugas untuk melakukan ya hajian, evaluasi terhadap kelayakan daerah persiapan yang nanti akan ditetapkan menjadi daerah depenitif untuk segera dibentuk. DPDRI mendukung pembentukan daerah otonomi yang didasarkan pada kepentingan strategis nasional asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Tim Liputan, Kabar Senator.